Ya, pemirsa masih di IDSK Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim berundasi kami. Ini berkaitan dengan kebijakan dari Direkturat Jenderal Pajak yang membebaskan pajak penghasilan atas dividen dari badan usaha lokal yang didinvestasikan di dalam negeri dan tidak hanya itu PPH dividen badan usaha lokal negeri yang diinvestasikan di Indonesia. Dan jika wajib pajak tidak menginvestasikan dana dividen tersebut, maka ada akan tindakan dari Direkturat Jenderal Pajak. Seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membebaskan pajak penghasilan atau PPH atas dividen dari badan usaha lokal yang diinvestasikan dalam negeri dan PPH dividen badan usaha luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia. Meski aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sedang disusun. Menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, pembebasan PPH atas dividen dari perusahaan lokal dan asing langsung berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja dirilis. Namun pembebasan ini hanya berlaku jika wajib pajak yang mendapatkan dividen menginvestasikan lagi dana dari dividen tersebut. Suryo memastikan jika pihaknya menemukan bahwa wajib pajak tidak menginvestasikan dana dari dividen tersebut, maka akan ada tindakan dari Direkturat Jenderal Pajak. Nantinya wajib pajak tersebut akan diwajibkan membayar PPH atas dividen yang didapat. Suryo mengaku pihaknya masih merancang aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sektor perpajakan. Hal ini termasuk jenis investasi apa saja yang bisa menjadi tempat penempatan dana dari dividen yang diraih wajib pajak agar bebas bayar PPH. Seperti diketahui, pemerintah mengubah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu poin yang diubah yakni pembebasan PPH untuk dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak. Dalam hal ini orang pribadi dan perusahaan dalam negeri. Selain itu, dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh perusahaan atau orang pribadi di dalam negeri. Namun, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Berbagai sumber untuk IDX Channel.